Intro Sekarang tiba waktunya Untung kau berbicara buat setiap kami Mengajar kami, menguatkan kami lewat kebenaran firman Biar firman ini menjadi kekuatan Firman ini menjadi remah Dan terus menuntun jalan-jalan hidup kami hari demi hari Melangkah dengan iman dan percaya kepada Tuhan Terima kasih buat semuanya Terpujilah namamu Tuhan Segala kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Haleluya, amin Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah Atau dimana saja yang sedang streaming pagi hari ini Saudara saya akan share sebuah judul yang sederhana sebetulnya Yaitu Let Go and Let God Let Go and Let God Saudara mari kita buka satu ayat firman Tuhan Dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima Amsal 3 ayat 5 berkata demikian Percayalah kepada Tuhan dengan Dengan apa saudara? Dengan segenap hatimu Bukan separoh hati Tetapi dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar Kepada pengertianmu sendiri Saya ulangi Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Saudara pernah gak waktu kecil Atau mungkin ya bukan kecil lah Barangkali ketika remaja atau pemuda Pernah nonton sirkus? Siapa yang pernah nonton sirkus? Pernah ya? Nah pernah lihat sirkus model begini gak? Pernah ya? Pernah lihat akrobat di sirkus Yaitu akrobat palang gantung Ya jadi Ini akrobat yang sangat berbahaya sebetulnya Tingkat resikonya tinggi sekali Ada 2 sampai 3 orang Dia naik di sebuah palang yang sangat tinggi Ada papan atau mungkin besi Atau kayu bulat atau rata Kemudian disitu ada talinya Digantung sangat tinggi Ya kemudian 2 orang atau 3 orang Itu ayunan Saudara ya Bergelantungan Ayunan Kenceng banget Nah setelah itu Setelah pada titik tertentu Maka salah satu dari pemain akrobat ini Dia akan melepaskan diri Betul gak? Dia akan melepaskan diri Kemudian dia akan salto mungkin di atas Ya jungkir balik di atas Kemudian ditangkap oleh temannya Wah bener kan? Wah penontonnya deg-degan Kenapa? Ya ada 2 kemungkinan Ditangkap kena atau jatuh ke tepluk di bawah Tapi biasanya Kalau itu sudah ada pengaman Ada jaringnya atau apalah Nah itu dilakukan berkali-kali Dengan berbagai macam variasi gerakan Ada yang jungkir balik dan sebagainya Kemudian ditangkap lagi Dan demikian seterusnya Membuat orang yang di bawah itu Merasa tegang Merasa deg-degan Takut jatuh Kita yang gak main Kita yang deg-degan Dia yang main ketawa-ketawa disana Sudara Nah Dalam permainan palang gantung ini Bapak Ibu Ada 2 pemain Atau 3 pemain Dan mereka punya peran yang berbeda-beda Satu orang yang pertama Ya satu orang yang pertama adalah Dia sebagai pemain yang melompat Ya dia bergelantungan Lantungan kemudian dia lepaskan tangannya Kemudian dia salto di udara Setelah itu dia turun jatuh Dan teman yang satu Dia sebagai yang penangkap Betul ya Bapak Ibu ya Ditangkap sama temannya Kemudian dilepaskan lagi Berguling-guling di atas Kemudian jatuh ke bawah Ditangkap lagi sama pemain yang kedua Nah yang menariknya Bapak Ibu Pemain yang melepaskan tangannya Yang tadi misalnya yang salto di udara Itu dia harus punya aturan begini Ketika kamu lepaskan tangan kamu ke atas Kemudian kamu salto ke atas Dan kamu mulai jatuh ke bawah Tangan kamu tidak boleh berusaha menangkap Teman satunya yang tugasnya hanya menangkap Kamu hanya punya tugas Kamu jungkir balik ke atas Ketika jatuh Kamu hanya mengulurkan tanganmu Dan diam saja Diam saja Sampai temannya yang nangkap Jadi pemain yang salto di udara itu Tidak boleh Apa namanya Tangannya berusaha menangkap temannya itu Tidak boleh Jadi pokoknya tugasnya dia Hanya lompat Jungkir balik di atas Kemudian turun ke bawah Tangannya tidak boleh gerak-gerak Saudara istilahnya Sampai temannya yang nyamber nangkap Demikian seterusnya Jadi seorang yang pemain pertama Dia yang lompat ke atas Kemudian dia mulai jatuh ke bawah Dia harus menaruh kepercayaan yang penuh Sama teman yang nangkapnya Kenapa? Karena kalau dia tidak percaya penuh Bisa saja Ya dia jatuh Dia tidak ketangkep Seorang pemain yang tugasnya Menangkap temannya Yang jungkir balik tadi Yang jatuh ke bawah Kemudian dia harus tangkap Dia pun harus yakin Bahwa ketika dia pegang tangannya Mengulurkan tangannya Tangan yang dia ulurkan itu Bisa tangkap temannya Sehingga temannya tidak jatuh Nah saudara lewat ilustrasi ini Itulah gambaran kita Bagaimana kita menaruh kepercayaan kita Kepada Tuhan Pemain yang bergelantungan di bawah Yang tugasnya menangkap Dengan yang jungkir balik Kemudian ditangkap Itu juga harus punya Kepercayaan satu dengan yang lain Pemain yang ditangkap Harus yakin bahwa temannya Pasti bisa menangkap Pemain yang menangkap Juga harus yakin bahwa Dia pasti bisa menangkap temannya itu Dan temannya tidak jatuh Itulah kepercayaan kita kepada Tuhan Kalau satu pemain Tidak yakin dengan pemain yang satunya lagi Maka percayalah Pasti dia akan jatuh Nah saudara Ayat Amsal 35 ini berkata Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Tuhan berkata Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Kepada Tuhan Maka Tuhan yang akan bertindak Tetapi seringkali Saudara dan saya Mencoba Mengajari Tuhan Mencoba Mencari jalan keluar Lewat apa? Lewat pikiran kita Lewat kepintaran kita Lewat pengalaman kita Sehingga apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat Seringkali Tidak seperti yang kita inginkan Padahal Tuhan bilang Percayakan saja Sama saya Percayalah kepada saya Segenap hatimu Percaya Saudara untuk percaya Kepada Tuhan itu Memang gak gampang Apalagi dengan Segenap hati Gak gampang Saudara Saudara mempercayai orang saja Terkadang gak bisa Segenap hati kan Ada sisi tertentu Ada rasa gak percayanya Walaupun orang itu Menurut Saudara Sudah bisa dipercaya banget Tapi terkadang Suatu ketika Bisa muncul rasa Aduh nanti kalau Saya kasih Kepercayaan ini Bener gak ya Yang ini sih oke Tapi kalau ini Bener gak ya Nah Itu manusia suka begitu Saudara Tetapi Tuhan berkata Percayalah kepada Tuhan Dengan Segenap hati Jangan bersandar kepada Kepintaran kita Pengalaman kita Pengertian kita Karena terkadang Pengalaman Pengertian Kepandaian kita Itu bisa saja Membuat apa yang kita inginkan Apa yang kita ingin lakukan Itu tidak seperti yang kita harapkan Sama seperti ilustrasi sirkus tadi Saudara Saya mau nanya Bisa gak Yang nangkep itu gagal Bisa gak saudara Bisa ya Dia mau nangkep Tiba-tiba kepleset Gitu kan Gak kena tangannya Gagal Atau mungkin saja Udah kena licin tangannya Kemudian Si pemain satunya Jatuh ke bawah Gagal Kalau sudah gagal Penonton kecewa Ya Gagal Kalau sekali Masih maklum Tapi kalau dua kali Ya Gagal Berarti gak bagus nih Gak latihan Dan sebagainya Tapi pertanyaan saya Apakah Tuhan kita Pernah gagal Tuhan kita Tidak pernah gagal Amin Jadi tugas saudara Adalah tinggal Bahasanya Melenting Maksudnya gini Lepaskan peganganmu Lepaskan Saudara Walaupun saudara Harus jungkir balik Walaupun saudara Punya sebuah ketakutan Tuhan ini jatuh Apa enggak ya Saya ditangkap Tuhan apa enggak ya Tuhan ini Kalau saya lepaskan Tangan saya Saya mulai Berputar-putar Di udara Saya mulai Dengan berbagai macam Pergumulan saya Nanti jatuhnya Bagaimana ini Jatuhnya enak Apa enggak enak Berhasil Atau tidak Saudara Pemain yang kedua Yang jungkir balik Di udara itu Dia gak mikir Temannya berhasil Apa tidak Pokoknya Dia tugas dia Cuma satu Tugas dia adalah Dia lepaskan tangan Kemudian Dia jungkir balik Di udara Dia cuma diam saja Dia ulurkan tangan Dan tugas temannya Tinggal tangkap Tugas saudara dan saya Adalah Lepaskan tanganmu Jungkir balik Di udara Apapun yang terjadi Izinkan tubuhmu jatuh Dan izinkan Tuhan yang tangkap Saudara Amin Bukan pemain Bukan pemain itu Yang tangkap temannya Tetapi temannya Yang tugasnya Menangkap Dia tugasnya Cuma nangkap Pemain satunya Cuma diam Dan ulurkan tangan Pokoknya Dia diam Ulurkan tangan Temannya tangkap Tugas saudara dan saya Ketika menjalani hidup ini Masalahmu Masalahmu Kepadaku Maka aku yang akan Bertindak Itu Tuhan Janjinya Saudara Tapi seringkali Saudara dan saya Lebih seneng Ngapain Lebih seneng Wah Tuhan Tuhan Mana Tuhan Tuhan Mana ini Tangan saudara Bergerak-gerak Tuhan gak bisa Tangkap saudara Kalau pemain ini Tangannya banyak bergerak Temannya bingung Tangan lu Dimana ini Gue nangkapnya Gimana Cukup dia Hanya pasrah Istilahnya saudara Menyerahkan dirinya Dan dia yakin Temannya pasti berhasil Kenapa Karena dia percaya 100% Temannya pintar Nangkap Dia percaya 100% Dengan temannya Kenapa Karena sudah berlatih Berbulan-bulan Bahkan mungkin Sudah main Berkali-kali Berpuluh-puluh kali Beratus-ratus kali Maka dia percaya 100% Nah saudara Dengan Tuhan Hidup saudara Dengan Tuhan Itu kan bukan Baru kemarin sore Bukan baru Minggu yang lalu Betul saudara Ada yang sudah Tahunan Ada yang sudah Puluhan tahun Nah bagaimana Kalau saudara Sudah tahunan Puluhan tahun Dengan Tuhan Kok saudara Masih tidak percaya Dengan Tuhan Kok saudara Masih gak yakin Kalau Tuhan itu Bisa menolong Kok saudara Masih gak yakin Kalau saudara Jatuh Tuhan tidak biarkan Tergeletak Janjinya sudah ada Di Alkitab Firmannya sudah ada Saudara pernah Ditolong Tuhan Sebelumnya Kalau saudara Pernah ditolong Tuhan sebelumnya Artinya apa Artinya Tuhan Sudah membuktikan Bahwa Tuhan Sanggup menolong Saudara dan saya Amin Saudara Jadi tugas kita Hanya berserah Dan percaya Penuh kepada Tuhan Biar kehendak Tuhan yang jadi Bukan kehendak Bukan kehendak Kita yang jadi Bukan tugasnya Kita nangkep Tangan Tuhan Bukan Ijinkan Tuhan Yang tangkap Tangan kita Ketika kita Sedang jatuh Tiba-tiba Tuhan tangkap Dan berkata Tenang nak Aku ada disini Saudara gak jatuh Tergeletak Walaupun Saudara berkata Tuhan Ini gimana ini Sedang melayang-layang Istilahnya Tiba-tiba Ada tangan Tuhan Yang sambar Saudara Diangkat lagi ke atas Dibalikin lagi Kan kalau sirkus kan Begitu kan Ditangkap Diayun Dilempar lagi Dibalikin lagi kan Kepalangnya kan Wah Dia ayunan lagi Kemudian jungkin balik lagi Turun ke bawah Ditangkep lagi Sama temennya Digoyang lagi Dilempar lagi Dia tangkep lagi Palangnya Demikian seterusnya Jadi saudara dan saya Hari-hari ini Kita butuh yang namanya Kepercayaan penuh Kepada Tuhan Karena dunia hari-hari ini Bukan semakin baik Dunia hari-hari ini Semakin mengkhawatirkan Kalau kita tidak Percaya kepada Tuhan Wow Isu megatrust Belum selesai Sekarang muncul lagi Isu yang kedua Apa saudara? Monkeypox Cacar Monyet Saya doa Tuhan Lalu kan Aduh Jangan maskeran lagi Katanya Suruh pakai masker lagi Saudara Orang yang pergi dari luar negeri Sekarang Sudah harus Kalau masuk ke Indonesia Dicek Di Singapura itu Sudah Ada pemeriksaan ketat Jadi kalau orang datang ke Singapura Katanya Dicek lagi Suhunya Apa segala macam Kalau suhunya mencurigakan Dia akan dipisahkan Saudara Akan di screening lebih ketat Orang kalau bepergian dari luar negeri Dari negara yang Ada Apa namanya Ada kasus cukup banyak Yang pakai Indonesia Harus diperiksa lagi Harus mengisi Wah macam-macam Saudara Orang mulai ketakutan Orang mulai kekhawatiran Ya Orang tua mulai mikir lagi Ada online lagi nih Sekolah anak saya Nah saudara Ya kan Waduh pakai masker lagi nih Waduh kemana-mana Gak boleh sentuhan lagi Waduh duduknya Gak boleh sebelahan lagi nih Wah Nanti kalau orang bersin Kalau dulu kan bersin Kita minggir Sekarang Coba Ada yang bersin Santai aja kan saudara ya Udah gak lagi kan Enggak kan Ya Itu yang sedang terjadi Saudara Atau mungkin hari-hari ini Situasi ekonomi Saudara Sedang Junggir balik di udara Sedang dalam kondisi Turun ke bawah Sebentar lagi Jatuh ke bawah Tuhan bilang Cukup ulurkan tanganmu Tugasmu cuma diam Dan percaya Amin Izinkan Tuhan Sebagai pemain akrobat Yang tugasnya nangkep Dia akan tangkap Saudara Jangan gerak-gerak tangannya Jangan takut Jangan khawatir Tuhan bilang Aku ada bersama dengan kamu Aku tangkap kamu Dan aku akan selamatkan kamu Aku akan kembalikan kamu Kepada tempat yang semestinya Kau berada Saudara hidup ini Memang terkadang Membuat kita resah dan takut Tetapi sekali lagi Firman Tuhan berkata Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hati Tidak gampang Saudara Saya dengan Miss Ina kan Ngurus sekolah Kami juga terkadang Untuk Percaya dengan Segenap hati itu Perlu yang namanya Perjuangan Perlu yang namanya Pergumulan Perlu yang namanya Iman Boleh dikatakan Iman tingkat tinggi Karena jujur Sekolah kami itu Sedang terus berkembang Sedang terus bertumbuh Siswa yang Tuhan percayakan Sudah semakin baik Semakin banyak Infrastruktur juga harus ditambah Harus diperlengkapi Dan sebagainya Nah itu membutuhkan Kepercayaan kepada Tuhan yang penuh Kenapa Saudara? Ya karena kami menyadari bahwa Duitnya enggak ada Dananya enggak ada Kalau misalnya kami punya saldo di bank Milyaran Ya Besok ngomong bangun-bangun Saudara Beli-beli Tapi ketika apa yang Harusnya kita punya Kita belum punya Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita hanya cukup membangun Kepercayaan kepada Tuhan aja Dengan segenap Dengan segenap hati Setiap bulan Wah biaya sekolah itu gede sekali Bapak Ibu Gede sekali Ya Jadi kalau misalnya Mami Nani cerita tentang sekolah Miss Ina cerita tentang sekolah Kami ingin menyaksikan Bagaimana Tuhan Menolong Tuhan Mencukupkan day by day Hari demi hari Bukan sekarang dikasih Buat satu tahun ke depan Enggak Bulan demi bulan Hari demi hari Terkadang Saya sama Popo Guadlan Suka guyonan Setiap akhir bulan itu Kita suka guyonan Nanti Popo Guadlan datang Gimana sekolah? Cukup Haleluya Gimana radio? Cukup Puji Tuhan Sudah gitu aja Saudara Saya terkadang Enggak berani Ngintip perkening sekolah Kenapa? Deg-degan Cukup enggak ya? Cukup enggak ya? Cukup enggak ya? Enggak berani ngintip Nanti ngintipnya Seminggu sebelum akhir bulan Kalau enggak Lima hari sebelum akhir bulan Begitu diintip Oh darah Yesus Nah kalau sudah darah Yesus Itu saudara Oh darah Yesus Darah Yesus Nanti Miss Ina nanya Zahar gimana Zahar Akhir bulan? Darah Yesus God is good all the time All the time God is good Cukup Durung Cukup Belum Saya bilang gitu kan Tapi ya sudah Kita hanya menyerahkan Percaya kepada Tuhan Dengan segenap hati Dengan apa ya Dengan hati yang penuh Bahwa sudah 12 tahun Tuhan menyertai sekolah ini Masa sih Tahun ke 13 Tahun ke 14 Dan bulan demi bulan Tuhan enggak tolong Saya bilang pasti enggak mungkin lah Pasti ada caranya Pasti ada jalannya Pasti ada tangan Tuhan Yang siap menolong Tangan Tuhan yang siap menopang Seperti bulan lalu Wow Tuhan Masih kurang nih Kemudian saya bilang Tuhan Ini duit dari mana lagi ya Tiba-tiba saya ingat saudara Oh iya ya Tahun lajaran baru nih Kemarin kan pada beli seragam tuh Beli seragam Beli seragam Beli seragam Waduh Saya jualan seragam Ada untungnya nih Kayaknya nih Wah kan ada untungnya saudara Jualan seragam kan Enggak mungkin jualan seragam Enggak ada untung Ada untungnya Jadi saya tanya sama TUTU TUTK SD SMA Eh laporan seragam Seragam Mana duitnya Kumpulin 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 Dikumpul dari TK segini Dari SD segini SMP segini SMA segini Puji Tuhan saudara Jejek Tau jejek saudara Puji Tuhan saudara Cukup Jadi yang biasanya kami Bagi-bagi berkat Buat guru-guru itu Akhir bulan Nepet Biasanya akhir bulan Malam biasanya dikirim Menantikan mujizat Tuhan Di tengah malam Tapi kemarin tanggal 30 Saya bilang Miss Ina Miss Dan semua beres Tuhan cukupkan Nah kalau sudah selesai begitu tuh Sedikit banyak Agak plong Aduh puji Tuhan Nanti deg-degan lagi saudara 20 hari kemudian Mulai deg-degan lagi Ya Kenapa saudara Karena itu sedang melatih kita Bagaimana ketika kita sedang melompat ke atas Dan turun ke bawah Kita hanya berkata Tuhan Aku berserah kepadamu Tangkep aku Tuhan Kalau Tuhan gak tangkep Jatuh saya Tuhan Kalau sudah jatuh Ya sudah berantakan semua Ambiar semua Tapi Tuhan senantiasa berkata Jangan takut Ada aku Aku akan bertindak Menolong Hidup saudara dan saya Hari-hari ini Apa yang sedang saudara dan saya Alami Apa yang sedang saudara Gumuli hari-hari ini Tugas saudara Hanya lompat saja Ijinkan tanganmu terulur Dan diam Amin Jangan banyak bergerak Jangan banyak mikir yang aneh-aneh Jangan bilang ini Nanti kalau ini bagaimana ya Nanti kalau ini seperti apa Nanti kalau begini gimana Nanti kalau gak terjadi bagaimana Nanti kalau cacar monyetnya masuk ke Cirebon bagaimana Nanti kalau gempa apa segala macam Gak usah mikir saudara Kalaupun saudara mikir Saudara gak bisa cari solusinya kan Gak usah mikir Semakin kita mikir Semakin khawatir Semakin takut Semakin paranoid kita Tapi yang kita harus lakukan adalah Tetap percaya Bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan Ketika Yesus sedang berdoa di taman Getsemani Saudara Lukas 22 ayat 42 Bilang begini Lukas 22 ayat 42 Ya Bapakku Jikalau engkau Mau Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah yang ter Terjadi Tuhan aku punya kehendak Aku punya mau Tapi biarlah mau dan kehendakku ini Aku hanya serahkan kepadamu Kalau boleh begini-begini-begini Tuhan Tapi kalaupun itu bukan kehendak Tuhan Biarlah kehendakmu saja yang terbaik Yang terjadi dalam hidupku Itu adalah doa yang sangat powerful Jangan paksakan keinginan saudara dan saya Dan ngatur Tuhan untuk ngikutin saudara dan saya punya mau Tetapi yang harus kita lakukan adalah Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi Apa yang Tuhan inginkan Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan ingin lakukan buat saudara dan saya Biarlah Tuhan yang kerjakan Amin saudara Tidak perlu takut dengan situasi yang sekarang Tidak usah bersandar kepada konsep kita Makanya judul firman Tuhan saya Let go and let God Let go artinya apa Let itu adalah seperti orang Yaudah jalan sana biarkan Jangan biarkan pikiranmu menguasai hidupmu Sehingga mengerdilkan peran dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara Tetapi yang harus kita lakukan adalah Let God Biarkan Tuhan Yang atur hidup kita Biarkan Tuhan yang jamin hidup saudara dan saya Biarkan Tuhan yang akan menentukan jalan hidup saya dan saudara Kedepan harus bagaimana Di depan kita tidak pernah tahu Tetapi Tuhan lebih tahu Amin Di depan kita tidak pernah bisa baca apa yang terjadi Kita hanya melihat mungkin satu dua hari ke depan Kita masih bisa tebak-tebak Tapi tiga, empat, lima, sepuluh hari ke depan Sebulan ke depan, setahun ke depan Kita tidak pernah tahu Tapi let God guide you Biarkan Tuhan yang tuntun hidup saudara Kalau Tuhan yang menentukan Saya percaya tidak mungkin Tuhan tuntun saudara ke jalan yang salah Amin Tuhan akan tuntun saudara ke air yang tenang Tuhan akan tuntun saudara ke padang rumput yang hijau Tuhan akan menuntun saudara melewati api sekalipun Tuhan bilang tidak akan terbakar Karena siapa yang menuntun Tuhan kita yang maha kuasa Amin saudara Kemarin saya mengajar anak-anak kelas tujuh SMP Saya berpikir begini Anak kelas tujuh kan masih kecil lah Baru naik dari kelas enam Masuk ke SMP baru dua bulan sekolah Juli, Agustus Jadi kayaknya kalau diajak mikir yang terlalu jauh Kayaknya ini analisa saya pribadi Kayaknya rada susah Saudara Kenapa saudara? Karena saya ngomong sama anak kelas sembilan Yang bentar lagi lulus masuk SMA Sedikit frustasi Pertanyaannya simple Gak perlu mikir banyak sebetulnya Saya nanya begini Nah Sertifikasi waktu ya Setengah menit aja Pikirkan Kamu nanti setelah lulus SMA Kamu kuliah Kamu kerja Kamu berkarir Kira-kira Kamu punya kerinduan pengen jadi apa What is your dream Dreamingmu apa Cita-citamu apa Udah selesai Saya datangin satu-satu anak-anak Kamu mau jadi apa Orang sukses Saya bilang lebih spesifik Ya orang kaya lah sir Oke Datangin lagi yang sebelah Kamu mau jadi apa Gak tau Gak tau Gak tau Udah kelas sembilan loh Gak tau sir Oke Datangin lagi Ya kamu mau jadi apa nanti SMA SMA tuh gimana SMA gak tau Alalalala SMA gak tau Saya bilang Waduh Saya agak stres juga saudara Dia gak tau karena memang belum punya mimpi Atau gak tau untuk mendeskripsikan apa yang dia mau Oke singkat cerita sudah semua ditanyain Ada juga yang tau Ketika saya ngajar anak kelas tujuh Kecil-kecil saudara Wah di kelas juga ribut Wah 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 Ketika saya bilang Sir kasih waktu ya Kamu mikir Apa yang ingin kamu Gapai di kemudian hari Oke Tanya dari ujung sampai ujung Kamu mau jadi apa nak Saya mau jadi fashion designer sir Merinding saya Fashion designer Saya pura-pura gak ngerti Maksudnya fashion designer apa Yang suka gambar-gambar baju tuh sir Oh kamu suka gambar Suka Suka gambar baju Suka Oh oke Tuhan berkati Apa yang kamu mau Sebelahnya Kamu mau jadi apa nak Saya mau jadi animator sir Anak kelas tujuh loh saudara Saya mau jadi animator Kamu sudah pernah bikin-bikin Ya belajar-belajar sih sir Belajar-belajar Sudah pernah bikin Pernah bikin Oh oke oke Sebelahnya lagi Anak wanita saudara Anak wanita kecil anaknya Unyu-unyu kecil Nanya kan kelas tujuh Kamu mau jadi apa nak Suaranya kecil Kuping saya gak denger Saya deketin Yang kenceng Saya bilang itu Mau jadi apa Saya mau jadi dokter forensik Udah Saya merinding Anak kelas tujuh Mau jadi dokter forensik Perempuan lagi Bentar Bentar Mau jadi apa Dokter forensik Kamu tahu dokter forensik apa Tahu sir Apa Yang suka ngangin mayat Saya kan pura-pura gak ngerti Dari mana kamu tahu itu Dan dari mana kamu punya keinginan itu Saya tuh suka nonton Film-film Investigasi Dia bilang Film-film misalnya ada pembunuhan Mayatnya Siapa yang bunuh Kan suka detektif kan Siapa yang bunuh nih Kemudian Dilihat Dibedah badannya Ini kenapa nih Diracun Apa ditembak Apa misalnya Dicekek gitu kan Kamu gak takut mayat Saya bilang gitu kan Enggak Yakin kamu Yakin beneran dokter forensik Enggak mau dokter kandungan gitu Enggak Saya mau dokter forensik sir Itu saya ada lima menit sama anak ini Karena apa Enggak percaya saudara Yakin dokter forensiknya Yakin sir Oke Sir doa ya 7-8 tahun ke depan Ketika kamu lulus SMA Kamu kuliah Kamu cari Kamu daftar Kamu kuliah Di kedokteran Ambil jurusan forensik Berarti kamu selama di SMP Belajar yang benar Nanti masuk SMA Kamu masuk Belajar IPA Biologi Kimia yang bagus Saya bilang Iya sir Wah Saya bilang Saya semangat nih Sampai sini udah bagus-bagus Dan betul saudara 95% Satu kelas itu Ngimpinya ngeri-ngeri Ada satu anak Modelnya kayak tentara Kecil anaknya Dipotong pendek Agak hitam memang Saya tanya Nak Kamu mau jadi apa nak Saya sir Mau jadi pilot Pesawat tempur Saya bilang Pilot pesawat tempur Dari mana kamu pengen Pilot pesawat tempur Saya Ya itu tadi saudara Anak-anak zaman sekarang Sukanya film Saya itu suka nonton Itu tuh sir Apa yang Jet tempur Perang Jungkir balik Di atas Kayaknya keren sir Oke Kamu tahu Apa syaratnya jadi pilot Harus pinter ya sir Iya harus pinter Matematikanya harus pinter Kenapa Kalau matematikanya gak pinter Nanti ngitung-ngitung Di atas Nyasar Saya bilang gitu kan Matematika harus pinter Bahasa Inggris harus pinter Badan kamu gak boleh pendek ya Harus tinggi Saya bilang Terus tidak boleh pakai kacamata Tidak boleh minus matanya Dari sekarang Jaga mata kamu ya nak Tidak boleh Misalnya Sembarangan dengan mata Jaga Supaya nanti kamu bisa jadi pilot pesawat tempur Iya sir Belajar yang benar ya Wah saya semangat saudara Kenapa Anak ini Walaupun masih jauh saudara Tapi dia sudah tahu Bagaimana meletakkan hidupnya ke depan Bagaimana dia Meng-create Apa yang akan terjadi Dengan hidupnya ke depan Dan saya percaya saudara Kalau anak ini dibimbing Kalau anak ini diarahkan Anak ini dimotivasi oleh keluarganya Anak ini dimotivasi di sekolah Saya percaya saudara 7, 8, 10 tahun lagi Pasti jadi saudara Amin Ada satu anak lagi saudara Ini juga keren banget Kamu mau jadi apa nak Saya mau jadi pilot Eh bukan pilot Iya saya mau jadi pilot pesawat Kayak dia nih Petempur Oh tidak sir Pilotnya pilot pesawat penumpang Wow keren ya Saya bilang Oke Nanti kalau kamu sudah jadi pilot pesawat penumpang Jangan lupa WA sir Steve ya Kenapa sir Ya barangkali bisa naik bank gratis Saya bilang gitu kan Saudara anak Kalah setuju loh Saya bilang Serahkan hidupmu sama Tuhan Biar Tuhan yang bertindak Kamu punya kehendak Kamu punya will Kamu punya keinginan Tapi yang menentukan nanti ke depan hidupmu tetap Tuhan Ya Serahkan saja percaya 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 Dan Tuhan akan menolong Tuhan akan bertindak Ada yang mau jadi dokter hewan Saudara Ngeri kan saudara Dokter hewan Wow saya bilang Ada yang mau jadi arsitek Ada yang mau jadi pemain NBA Pemain basket NBA Wow saya bilang Tuhan Ini cikal bakal Orang-orang keren Saya bilang gitu kan Dan itu yang harus kita tanamkan Kepada diri kita Kepada anak-anak kita Jangan kemudian ketika Anak saudara ditanya sama saudara Nah kamu mau jadi apa nak Mau jadi dokter forensik mam Mamanya bilang Ngapain dong dokter forensik Ngurusin mayat Ganti Ya anaknya langsung syut Ketika diganti Ganti apa mam kira-kira Menurut mam Ya terserah lah Ganti apalah Mamanya aja gak tau Anaknya mau disuruh jadi apa Ada satu anak lagi kemarin Mamanya dateng Ngobrol Punggung panjang lebar Anaknya pengen kuliah Kedokteran Pengen kuliah dokter Kata mamanya gini Kamu jangan dokter lah Hukum aja Bang anaknya mau dokter Jadi disuruh hukum Udah hukum aja Dokter mahal Mamah gak sanggup Udah kamu hukum aja ya Mau gak hukum Ya hukum ya Ya anak ditanya begitu ya Iya Ya hukum ya Nanti kamu Udah kuliah hukum aja Dokter itu lama Empat tahun Nanti koas lagi dua tahun Mahal Ya hukum aja Hukum Udah ngomong gitu Nanya ke saya Menurut Sertif Kira-kira cocok gak Anak saya kuliah dihukum Di hati saya mau jawab Tadinya mau ngomong gini Ya embu ya Nanya di sama saya Tanya anaknya dong Dia bener gak pengen dihukum Maksudnya bukan dihukum Dia mau gak kuliah dihukum Wang ditanya mamanya Didesek begitu Ya gak mungkin Anaknya bilang begini Enggak mah Enggak Enggak Ya kan gak mungkin Bisa berantem di rumah Ya anaknya pasti bilang Iya mah Mau ya Iya Ujung-ujungnya Menurut Sertif Cocok gak Anak saya kuliah dihukum Ya kalau dari tampang sih Cocok lah mam Ya Kalau dari Sifat Saya bilang yang saya tahu Oke lah cocok lah Boleh 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 Saya bilang gak apa-apa Gak apa-apa Itu artinya Kehendak siapa yang pengen Saudara Mama aja Bukan kehendak Tuhan Saya bilang berdoa lah nak Kalau memang tempatmu dihukum Eh tempatmu di fakultas hukum Di jurusan hukum Ya akan jadi Tapi kalau bukan Tuhan yang akan nanti geser Kamu dimana Tuhan yang akan tempatkan Kamu dimana Berdoa saja Masih ada waktu Kemarin kan beberapa anak kan Ngambil biaya siswa Saudara Wah kita Kita pantau terus kan Ambil biaya siswa Saya bilang Doa sama Tuhan Tanya sama Tuhan Kalau memang Tuhan tempatkan kamu Di kampus itu Dengan jalur biaya siswa Dengan jurusan yang kamu mau Semua proses yang kamu lakukan Lalui semua cara yang kamu lalui Semuanya lancar Dan Tuhan akan tempatkan kamu disitu Tapi pesan sertif cuma satu Kalau kamu sudah dikasih Tuhan Kemudahan Berkat Jangan pernah lepas Artinya apa Jangan dibatalkan Dan seenaknya bilang begini Saya gak jadi sir Saya mau pindah kampus saja Awas ya Kenapa Karena Tuhan sudah menetapkan Lewat semua proses Dan kamu sudah lalui Kalau kamu sudah dikasih sama Tuhan Kamu buang itu Artinya kamu sedang Membuang Berkat Tuhan Karena jujur saudara Seminggu yang lalu Saya marah Tingkat dewa marahnya saudara Ada tiga anak Ngambil biaya siswa Sekolah bantu Habis-habisan Mempromosikan anak ini Saudara Supaya dapet biaya siswa Wah kita promosikan Kita jamin anak ini Pak anak ini keren Anak ini pinter Pokoknya kita jamin ke kampus Singkat cerita Anak ini dapet biaya siswa Seratus persen Tidak bayar uang gedung Tidak bayar uang kuliah Hanya perlu biaya hidup Seneng anaknya kan Orang itu juga seneng Itu sebelum Tahun kemarin Kan dari awal-awal Tiga hari Sebelum anak itu Mulai masuk kuliah Pengenalan masa kampus Tiga hari Hamil tiga Anak itu harus datang ke kampus Untuk pengenalan kampus Kepala universitas Telepon saya WA dulu pertama Pasti Ada nama anak terang bangsa Namanya ini 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 Tiba-tiba Membatalkan diri Mengundurkan diri Saya siang-siang Jam tiga Di WA begitu Kayak kena gledek Sebelah kiri Cukir Baru nengok Kena gledek sebelah kanan Cukir Apakah bapak sudah tahu pak Waduh Saya bilang Belum pak Bersi telepon Iya pak Kemarin Anaknya Kasih kabar ke kami Satu anak Mengundurkan diri Alasannya karena ekonomi Hari ini Dia bilang Dua anak yang lain Juga mengundurkan diri Alasannya apa Alasannya Ekonomi Apakah bapak tahu Gak pernah tahu Saya bilang gitu Gak pernah ngomong Anak ini ke sekolah Tidak pernah cerita ke sekolah Tidak pernah curhat Kesulitannya Gak pernah Dan yang saya tahu Kayaknya keluarganya Fine-fine aja Menurut saya Saya bilang gitu Saya gak pernah tahu Bahkan saya bilang Tiga lima hari Seminggu yang lalu Saya ketemu di sekolah Anak ini datang ke sekolah Saya tanya Eh Kamu udah persiapan kuliah ya Ketawa-ketawa anaknya Saya tanya Kapan kamu berangkat kuliah Nanti sir Tanggal 26 Oke Saya bilang semangat ya Kok tiba-tiba Mengundurkan diri Saya bilang gitu Cerer bayangin Sudah diperjuangkan Sudah dipromosikan Sudah maaf kata Sudah dijamin Sama sekolah Bahwa anak ini layak Dapat beasiswa Sudah Ditinggal begitu saja Sudah Secara manusia Saya bilang begini Secara manusia Kami tersinggung Sudah Sakit hati sebetulnya Kenapa? Nama sekolah dipertaruhkan Ya kon Telu sih Sudah Berjamaah Tiga Kuota beasiswa kampus ini Empat tadinya Sudah Empat-empatnya Diambil sama terang bangsa Satu mengundurkan diri Dari awal Sisa tiga Sekarang tiga-tiganya Hamil tiga kuliah Dilepas Sudah Apa nggak segi Di seserah manusia Dan anaknya Tidak merasa bersalah Sampai hari ini Ada satu anak Kepala sekolah bilang begini Kamu sana chat Sertif Bilang minta maaf Jelasin apa yang terjadi Sampai hari ini Tidak pernah hubungin saya Maaf Bukan saya pengen di Enggak Sudah Cuman Maksudnya secara Secara apa ya Secara moral lah Sampai saya tuh Ngechat sekolah bilang begini Pak maaf pak Maafkan saya Maafkan kami pak Di luar dugaan Di luar pemikiran kami Maaf ya pak Maaf pak Tiga anak ini Harus resign mundur Maaf pak Sampai maafnya Kalau emotikon tuh Tanda begininya banyak Saudara Maaf pak Maaf Ya pak Nggak apa-apa Kami mengerti Dia cuma begitu doang Kalau bicara masalah ekonomi Kan susah ya pak Kita mentelusurinya Kan susah Maaf pak Sampai hari ini pun Saya belum tahu Kesulitan ekonomi Yang sebenarnya itu apa Saya bilang gitu Tapi ya sudahlah Saya bilang Saya minta maaf pak Semoga bapak tetap Percaya sama sekolah kami Ya pak Nggak apa-apa Kami akan tetap support Sekolah bapak Saudara Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Itu perlu yang namanya Kerendahan hati Amin Maka ketika saudara Sudah mendapat berkat Yang terbaik dari Tuhan Jangan pernah Jangan pernah saudara Bila bilang begini Saya nggak suka Saya cari yang lain Dapat lagi Saya nggak suka Ingat loh saudara Tuhan punya perhitungan Karena apa yang kau dapat Ketika Tuhan sudah menetapkan Kemudian saudara Dengan gampangnya Dan berkata Enggak lah Saya nggak mau Ganti Enggak lah Itu buat kamu aja Ingat saudara Engkau sedang mengurangi Jatah berkatmu Amin Engkau sedang mengurangi Apa yang Tuhan kasih Lebih besar dalam hidupmu Saya berdoa hari-hari ini Mari saudara Percayakan hidup saudara Penuh kepada Tuhan Jangan pernah Lepaskan tangan Tuhan Jangan pernah Berusaha Mengajari Tuhan Tapi izinkan Tuhan Yang pegang tangan kita Tuntun jalan kita Menuju ke tempat Yang penuh dengan Pengharapan Kanaan Tanah perjanjian Tuhan janjikan Buat saudara dan saya Itulah tujuan kita Maka kita akan bisa berjalan Menikmati segala kebaikan Tuhan Kebaikan sekecil apapun Yang Tuhan beri buat kita Jangan pernah sia-siakan Jangan pernah kita abaikan Tapi kita tetap berkata Terima kasih Tuhan Untuk setiap penyertaanmu Dalam hidupku Apapun yang Tuhan tetapkan Dalam hidupku Itu adalah yang ter Yang terbaik Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat pagi hari ini Tuhan Ajari kami Untuk kami tetap Mempercayakan hidup kami Sepenuhnya kepada Tuhan Kami tidak Melepaskan hidup kami Dari genggaman tanganmu Biarkan Tuhan Yang pegang erat hidup kami Tuhan Menuntun jalan hidup kami Kami mempercayakan hidup kami Sepenuhnya kepada Tuhan Kami belajar Tidak mengandalkan Kekuatan Kemampuan kami Dan pikiran kami sendiri Tapi biarkan Tuhan Yang bertindak Mengawal hidup kami Terima kasih Tuhan Biarlah firman yang termeterai Dalam hidup kami Apapun yang sedang kami Alami hari-hari ini Biarlah tangan Tuhan Yang kuat Senantiasa menolong Kepercayaan kami Kepada Tuhan Adalah kepercayaan Yang penuh Bukan setengah-setengah Maka Tuhan akan menolong Setiap hidup kami Melewati segala tantangan Apapun Tuhan Terima kasih Saat ini kami berdoa Tuhan Kami menutup segala celah Yang saat ini sedang terjadi Tuhan Di bangsa Di kota kami Ada begitu banyak hal Tuhan yang sedang Mengkhawatirkan Sedang terjadi Atas bangsa kami Atas dunia ini Tuhan Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada bencana alam Tidak ada sakit-penyakit Yang menular Atau apapun Yang membahayakan Bisa nyampe Ke bangsa kami Tuhan Ke kota kami Kami tolak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami tolak Segala bencana alam Segala sakit-penyakit Mara bahaya Malapetaka Segala kerugian Kami tolak Dalam nama Tuhan Yesus Bungkus dengan kuasa Darahmu Bangsa kami Kota kami Keluarga kami Tuhan Sehingga kota kami Dan bangsa kami Keluarga kami Terluput dari segala yang jahat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Biarlah kuasa Yang bertahta Atas negeri kami Atas hidup kami Tuhan Jadikan tempat ini Tuhan Kota Sion Kota Cirbon ini Tuhan Menjadi tempat Dimana Tuhan Bekerja Ada lawatan Tuhan Yang luar biasa Terjadi di tempat ini Melalui kami Melalui pelayanan Di tempat ini Ada lawatan Tuhan Ada atmosfer Ada atmosfer surgawi Yang turun Atas kota kami Open heaven Tuhan Surga terbuka Berkatmu turun Tuhan Kasih karunia Perkenananmu Turun atas kota kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Lawatan terjadi Ada begitu banyak orang Yang mungkin mengalami Pergumulan Kekecewaan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kasihmu melawat Setiap mereka Memulihkan Membawa mereka Kembali datang Kepada Tuhan Berikan kepada setiap kami Kekompakan unity Yang kuat Tuhan Sampai kehendakmu Rencana Tuhan Terjadi Atas kota Sion Atas pelayananmu Di tempat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Sampai engkau datang Yang kedua kali Engkau pakai hidup kami Menjadi berkat Bagi banyak orang Kuatkan kami Unitikan kami Tuhan Jangan kami tercerai Jangan kami Jangan kami terpisah Satu dengan yang lain Tapi kami kompak Kami kuat Kami dipersatukan Dengan ikatan kasih Tuhan Sampai destiny Tuhan Atas kota ini Atas bangsa ini tergenapi Pulihkan negeri kami Pulihkan bangsa kami Dalam situasi politik Yang terjadi hari-hari ini Tetap kami berdoa Minta damai sejahtera Tuhan turun Atas bangsa kami Roh kedamaian Roh persatuan turun Dijauhkan dari segala Perpecahan Dijauhkan dari Segara iri hati Dari segala berita-berita Bohong Di dalam nama Tuhan Yesus Kami tolak segala Intervensi kuasa kegelapan Yang ingin menghancurkan Negeri dan bangsa kami Kami tolak Dalam nama Tuhan Yesus Selamatkan bangsa kami Berkati bangsa kami Tuhan Berkati tanah air kami Sumber daya alam Indonesia Diberkati Tuhan Menjadi berkat Bagi seluruh Hakyat Indonesia Pemimpin bangsa kami Dari yang paling tinggi Sampai yang paling rendah Diberkati Tuhan Diberikan roh hikmat Kebijaksanaan Takut akan Tuhan Menjadi pemimpin yang baik Mereka memikirkan Kesejahteraan rakyatnya Bukan kepentingan pribadi Bukan kepentingan Golongan Tetapi mereka Yang mereka pikirkan Yang mereka utamakan Yang mereka usahakan Adalah bagaimana Rakyatnya sejahtera Dan hidup makmur Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Negeri ini Bangsa ini Di tanganmu Jadikan kami Sebagai penopang Penopang bangsa ini Dengan doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati seluruh usaha kami Perdagangan kami Apapun yang kami lakukan Diberkati Tuhan Apa yang kami kerjakan Diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Kami menaruh Kepercayaan kami Hanya kepadamu Saudara mari kita bangkit berdiri Kita mau pengurapan Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Sebelum kami memulai Hari ini Sepanjang hari ini Tuhan Kami minta anugerah Perlindunganmu Tuhan Atas setiap kami Biarlah pengurapan Tuhan Turun dari ujung kepala Sampai kaki Di dalam nama Yesus Pikiran kami dikuduskan Di dalam nama Yesus Mata kami diurapi Mata yang melihat Dengan iman Hal-hal ajaib Yang Tuhan kerjakan Telinga kami diurapi Menjadi telinga yang Pekahkan suaramu Mulut bibir kami Diberkati Tuhan Diurapi perkataan positif Perkataan iman Yang keluar dari mulut kami Hati kami tetap tertuju kepada Tuhan Bukan condong kepada yang lain Percaya penuh kepada Tuhan Tidak setengah-setengah Dalam nama Tuhan Yesus Tegar tengkuk kami Tolak dalam nama Yesus Ajar kami dan didik kami Sesuai dengan jalanmu Tangan kami diurapi Menjadi tangan yang terampil Tangan yang cekatan Yang bisa menghasilkan Banyak hal yang ajaib Apa yang kami kerjakan Dengan tangan kami Diberkati dan berhasil Kaki kami diberkati Tuhan Berjalan kemanapun Ada penyertaan Tuhan Kaki kami kuat berpijak Sampai ke gunung-gunung batu Karena ada kekuatan Yang Tuhan berikan Terima kasih Tuhan Sekali lagi Berkati apa yang kami kerjakan Hari ini dan hari-hari selanjutnya Kami serahkan hidup kami Keluarga kami Kedalam tanganmu Terpujilah namamu Tuhan Kami serahkan pelayanan Hambamu Ibu Nani Yang ada di Surabaya Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Pelayanan hambamu Diberkati Dimanapun hambamu melayani Jadikan hambamu berkat Mengimpartasikan kuasa Tuhan Bagi setiap umatmu Yang dilayaninya Terima kasih Perjalanannya kembali ke kota Sion Semua dalam perlindungan Tuhan Dalam proteksi Tuhan Beri kekuatan Kesehatan yang sempurna Topang hambamu Tuhan Dengan kesehatan yang sempurna Sehingga rencanamu Terus digenapi Lewat pelayanan hambamu Ibu Nani Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Dalam nama Bapak Putra dan Rokudus Kami berterima kasih Kepadamu Berkatmu turun Buat setiap kami Haleluya Semua yang percaya Katakan Amin Selamat pagi Selamat berlibur Tuhan memberkati